Pemirsa kawet pendaftaran CPNS dibuka, pembohon surat keterangan catatan kepolisian utawa SKJK ning Kabupaten Tegal, Jawa Tegah, ningkat. Poro pembohon, seing mayoritas poro pelabar CPNS, relo antri kawet esok. Poro pembohon SKJK ngebaikan ruangan pelayanan SKJK porres Tegal, Jawa Tengah, Kemis, esok. KB kursi keba, jumlah pembohon SKJK ningkat kawet pendaftaran CPNS dibuka, Tino Senenwingi. Poro pembohon relo teko isu-isu supaya iso nge-toke nomor antrian paling awal. Mbak, ini mbak bikin SKJK untuk apa ini mbak? Untuk melamar CPNS. Disiapkan. Jadi ngantri lama mbak? Enggak sih, baru ini. Sebelumnya udah pernah punya SKJK atau mendadak? Dulu sih pernah waktu mau kuliah, cuman udah habis tapi gak diperpanjang. Kawet pendaftaran CPNS jumlah pembohon SKJK yang porres Tegal ningkat pengkru netino biasa. Soko sing biasa nih wong sekat wong sa'pentinone, seiki nganti satu sekat wong sa'pentinone. Porres Tegal wis ngantisipasi situasi iki, karun nambah petugas pelayanan lan pelangko SKJK. Ada maksud dari kemarin mulai hari Senin kemarin ya, hari Kamis itu sudah jalan sedikit-sedikit lah, terus hari Seninnya sudah menggudat, yang biasa paling berapa? 50 sekarang lebih dari 50, 100 lah, 100 lebih ya. Jadi biasa saya santai, sekarang buang leluk jadi rame. Tapi ada pembatasan gak? Kalau SKJK tergantungnya mas? Tergantung belangkunya? Iya, kalau SKJKnya masih ada, sendirian ya gak masalah sih. Sao ini waktu pendaftaran CPNS, jam pelayanan SKJK dan porres Tegal ditambah nanti sore. Nanging petugas ruweh prioritas kepemuan SKJK, kanggu keperluan pendaftaran CPNS. Sotero kanggu non-CPNS, waru pemohon di arah geng GWSKJK, nem polsek-polsek paling cedak. Yulia Dianto, Kudane, Dwe, Tegal.